Innova Diesel menolak tua upgrade tahun 2015, akan cantik di tangan yang tepat. Oke bosku, kembali lagi bersama saya Robby di channel otomotif paling Yahudi Indonesia, Garasi Mobil Semarang, channel tentang dunia permobilan bekas, meliputi jual-beli. Kita juga ada jasa pencarian mobil bekas, dan juga kita ada divisi meliputi mobil bekas, divisi mesin, divisi cat, divisi lampu Pro 7, divisi salon detailing, divisi kaca film, audio, interior, semuanya ada all-in-one di Garasi Mobil Semarang. Nah kali ini unit di belakang saya ini Innova G Diesel Matic 2010, punya konsumen kami Om Kahvi, beliau dari Kabupaten Pemalang, mempercayakan Garasi Mobil Semarang untuk Mas Robby minta tolong sentuh mobil saya oleh tangan magic-tangan magic dari tim Garasi Mobil Semarang. Nah ini unit mobil sudah kembali kece habis, badai habis. Nah buat teman-teman yang penasaran nih, bagaimana proses pekerjaan dari unit mobil ini, kita akan melihatkan video setelah ini, karena unit mobil ini cukup lengkap pekerjaannya dari awal sampai akhir, nanti kita perlihatkan ke teman-teman semua bagaimana tingkat gedetelan saya dalam mengerjakan unit mobil-unit mobil dari konsumen-konsumen Garasi Mobil Semarang. Karena gini, saya cuma terima sebulan itu 4-5 mobil saja, menjaga kualitas, mempertahankan kinerja, agar tidak di komplain, ya menjaga nama baik. Saya orang yang meminimalisir komplain, capek di komplain bos, makanya mending detail. Tapi kembali lagi, tingkat kedetelan seseorang-seseorang itu beda-beda. Saya yang sudah detail dengan proses pekerjaan, kadang ada yang lebih kikrik lagi, lebih detail lagi. Ya kembali lagi, tingkat kepuasan orang beda-beda. Oke, tonton mobil ini dari awal sampai akhir. Di sini Garasi Mobil Semarang bosku, jangan lari bosku. GMS Autoservice mempersembahkan. Oke bosku, jadi di sini untuk mesin itu ada rembes di bagian selang hawa ya, selang hawa penghubung atau pembuangan udara dari silinder head ya ini ya. Dari silinder head ke atas, filter ke turbo ya. Ini karena efek penggantian oli terlalu lama ini, ini penggantian oli sama owner mobil itu per 10 ribu kilo. Terlalu lama, minimal itu per 5 ribu kilo. Dan ini dealer ya, servisnya di dealer per 10 ribu kilo. Ya emang-emang sih, kalau saran saya sih per 5 ribu kilo. Nah ini unit mobil, akan dilakukan general pengecekan dulu sama tim kami. Nanti setelah dilakukan pengecekan, apa saja sepepat yang perlu kita remajakan, nanti kita akan tampilkan ya. Untuk diesel seperti biasa, intake manipul pipa EGR throttle, kita akan bersikin ya. Jadi ini nanti kita akan lepasin nih, saluran intake throttle pipa EGR. Karena ini minumnya biosolar, biasanya akan terdapat kerak-kerak kemubadiran yang berada di saluran tersebut. Oke bosku, lanjutkan progres dari mobil ini sampai usai. Oke bosku, jadi dari sini kita sudah mengindikasi ya, apa saja sepepat yang perlu peremajaan setelah kita lakukan general pengecekan. Nah, unit mobil ini laporan dari owner mobil itu habis servis di dealer Toyota. Coba Pak, kasih lihat. Di sini tuh ada notanya nih, nota invoice-nya nih. Bulan berapa itu Pak? 13 Juni 2024. Servis di dealer, habisnya 3,2 ya. Lumayan ya, cuman paling cuman ganti ya Pak nih. Habisnya 4 lebih. 4 lebih Pak? Iya. 4 juta lebih di dealer nih. 3 MS nggak sampai bosku. Ini shockbacker belakang, oli, filter oli. Recliner, filter solar. Ini sudah jalan 8000 kilo Pak. Oke, sekarang 298. Sekarang kilometer 298, ini waktu servis 290. Tapi untuk kaki-kaki kok kocak tapi nggak di cek ya. Nah, di sini setelah kita cek semua. Jadi seperti intake manipul, throttle, pipa IGR. Ini nanti kita akan bersihkan. Selain itu kita juga akan menservis beberapa spare-watt yang sudah kami sediakan. Jadi di sini nih, dud. Kasih lihat dulu, dud, ke teman-teman semua, dud. Nah, oli mesin. Ini mobil sudah kilometer 200 ribu lebih, dud, ya. Berarti olinya kita kasih 15W, 40 sebanyak, 7 liter. Terus ini brake cleaner untuk membersihkan rempat roda. Ini diesel purging, nanti untuk mempurging di bagian akhir. Ini power steering-nya, oli ini kotor power steering. Oli power steering, nanti kita akan flushing ya, kita ganti. Nah, ini karburator cleaner, ini nanti untuk membersihkan kerak-kerak ini. Ya, kerak-kerak nanti yang berada di intake. Terus ini filter oli, kita ganti. Ini filter gas, pecah. Nah, ini filter gas-nya, ini pecah bosku. Teman-teman bisa lihat, ini filter gas pecah. Nah, kita ganti baru filter gas-nya. Terus ini, pusing stabil belakang, pecah, hewan. Nah, ini pusing stabil belakang, pecah, nanti kita akan ganti. Terus, filter solar. Nah, ini 8 ribu kilo baru diganti ini. Padahal itu minimal tuh kalau mobil diesel minum biosolar itu 5 ribu kilo lah. Sudah, sudah waktunya servis. Filter AC. Dan di servis di dealer kok filter AC, oh nggak diganti ya, Dut, ya? Aduh, Dek, Dek. Nah, ini detail ya di kami ya. Setiap spare part kita jabarkan. Mengalahkan dealer resmi. Walaupun bukan bengkel resmi. Terus kaki-kaki, Dut. Apalajen, Dut, kaki-kaki. Poljoin. Poljoin atas sih, Pih, Dut. Kasih lihat ke teman-teman, Dut. Sekocak, ya? Oh, cegluk-cegluk suaranya, Dut. Coba, Dut. Kita kocak, nih. Cinggung sebelah sini juga. Kita kocak, poljoin atas. Kita ganti, nanti dipress. Terus, Terote, kanan-kiri, kocak. Terus, Ragane. Nah, ini Ragane kocak kayak gini. Masa kocak kayak gini di dealer baru bulan Juni, Dut. Bulan Juni itu berarti baru berapa bulan, Dut? Dua bulan? Tiga bulan? Masa kayak gini gak di cek? Nah, ini GMS detail, Bos. Nah, itu untuk Ragen baru sama Tiret-nya, ya. Sudah kami sediakan. Jadi, inilah beberapa spare part yang sudah diindikasi oleh GMS. Beberapa yang nanti kita akan remajakan. Kampas rim depan, tanggung. Kampas rim depan ini sekitar 50%, Dut. Tanggung sebenarnya, tapi gak apa-apa. Dipakai dulu nanti servis berkala berikutnya saja, Dut. Biring, biring, biring roda. Laker aman, ya. Laker aman atau biring roda. Piringan aman. Piringan aman. Shockbacker aman. Ini sama dealer sebelumnya shockbackernya habis diganti sih yang belakang. Terus, kampas belakang. Aman. Terus, Biring aman. Tromol aman. Nah, ya. Di dealer tuh servis habis 4 juta. Sekian Dut mau, Pak. Coba lihat, Pak. Kuitansi ini tadi di dealer, Pak. Dengan segitu, Habisnya segitu. 4 juta sekian. Tapi kaki-kaki gak dicek, loh. Padahal cuman servis biasa sama penggantian. Servis biasa ini, Oli dan kawan-kawan cuman ganti nih, apa, shockbacker belakangnya. Tambahannya tuh shockbacker belakang doang. Selain servis rutinnya. Ini habisnya totalnya 4 juta 139. Ngeri. Ini cek ada filtrasi, Pak. Coba-coba. Buka, Pak. Buka tadi, Pak. Cek semua. Bersihkan filtrasi. Filtrasi ini kayak gini loh. Ini mau bersih kayak piye. Diganti atau ya murah, Pak. Tidak diganti ya, Pak. Iya ini. Ini Pak Yedno sedang membereskan. Rembesi yang diselang hawa, Lek. Membersihkan. Yowes, gitu. Ini udah dicek semua sama tim saya. Langsung dilanjutkan eksekusi untuk pengerjaan pada unit mobil ini. Thank you. EMS Divisi Bengkel Cat dan Modifikasi Mempersembahkan. Oke, Bosku. Jadi kali ini kita akan perlihatkan dahulu penampilan beforenya dari unit Innova ini. Ini mobil memang cukup tidak kerawat karena unit mobil ini sama owner mobil dipakai untuk mobil operasional perusahaan kantor beliau. Nah, disini untuk bodi cat aja bagian pintu depan sama pintu belakang belang ya. Sama lambung belakang belang. Dan kalau kita lihat bergelombang semua bodi catnya. Tugas caksud untuk membuat bodi cat ini jadi kembali lempeng tanpa bergelombang lagi ya, Bosku ya. Nah, di penampilan belakang dari unit Innova ini stoplampnya sudah gantian variasi. Headlamp depan itu sudah variasi pakai bolam HID Proji ya. Tapi HID bukan bilat ya. masih model lama ya, Bosku. Pelek juga udah cat hitam ya. Langsung kita operasi plastik menolak tua. Kita kerakan tim kami untuk makeover. Wanita aja perlu dipoles, perlu di makeover biar cantik. Masa mobil kalian kagak, Bos? Nah, disini langsung kita operasi plastik. Kita bongkari spare part lamanya dulu dari depan dan belakang untuk nantinya akan kita ganti menggunakan spare part dari Innova Barong 2015 ya. Total item yang kita upgrade itu ada sekitar 21 item dari penampilan depan dan belakang. Tapi tidak langsung kita pasangin semua. Jadi kali ini kita cuma mengupgrade sama menyeting ulang dudukan-dudukan untuk kap mesin, fender, dan bumper, serta grill ya. karena nantinya mobil akan melalui proses bodi cat dulu, makanya tidak langsung kita pasangin semua. Jadi seperti itu, Bosku. Innova Diesel 2010 G Matic ya. Basicnya kalau facelift 2008, 2009, 2010, 2011 itu bumper belakangnya sudah sama. Nah, disini kita perlihatkan penampilan dari bodi ya yang sudah kita upgrade. Presisi semua. tidak melenceng ya antara kap mesin sama fender, antara kap mesin sama bumper, tidak melenceng ya. Langsung kita kerakan untuk caksut melakukan proses membuat bodi cat mobil ini jadi cantik lagi. Kita dempol semuanya flat, nanti juga kita amplas. Disini teman-teman jangan langsung ngejudge atau menilai Wah, Mas Robi dempolnya tebal ya. Itu nanti diamplas lagi, Bosku. Jadi pertama di dempol dulu nanti diamplas sampai benar-benar flat. Nah, proses pendempulan seperti ini juga membutuhkan keahlian khusus. Makanya saya serahkan kepada caksut sang maestro dempol kami yang sudah berkecimpung di dunia perdempulan kurang lebih 25 tahun. Beliau itu usianya sudah 52-53, Bos. Dari lulus SMP beliau sudah mainan cat ya. Fokus utamanya di dunia dempol ya. Makanya bayaran beliau itu paling mahal, Bos. Dikerasi mobil Semarang, Bos. Ya, kembali lagi kalau ingin hasil cat bagus jadi membutuhkan keahlian yang bagus juga. Nah, keahlian yang bagus tidak ada yang murah. Mana ada, Bos. Murah itu ingin hasil istimewa. Nggak mungkin, Bosku. Makanya saya rela bayar mahal kepada caksut agar hasilnya istimewa. Nah, setelah proses pendempulan selesai kurang lebih 3-4 hari selanjutnya mobil kita jemur. Nah, disini kita jemur minima 1-2 hari biar dempol itu keringnya maksimal. Setelah itu lanjut kita masukkan ke ruangan cat untuk proses epoxy 2 step. nah, Bosku. Kembali lagi ya sesuai budget dengan konsep konsumen ini tidak krok full ya kalau ingin hasilnya cat itu istimewir harus dikrok full tapi kan biayanya cukup besar waktunya cukup lama nggak mungkin, Bos. 30 hari kerja beres. Nggak mungkin. Makanya itu ini sesuai dengan budget dan keinginan konsumen. Nah, karena dilakukannya pengecatan model timpa agar hasil cat saya yang bahannya bagus ini terjaga keawetannya dan meminimalisir komplain dari konsumen kita lakukan double epoxy epoxy pertama epoxy primer yang berwarna hijau epoxy kedua epoxy filler yang berwarna silver memang boros bahan tapi demi menjaga nama baik meminimalisir komplain dan juga menjaga kualitas jadi seperti itu, Bosku. Hasil cat bagus apa tidaknya tergantung bahan yang digunakan skill tukang yang digunakan dan juga proses yang diterapkan ya. langsung proses kita singkat aja di sini mobil sudah masuk di ruangan cat lagi setelah di epoxy dijemur dijemur kurang lebih 1-2 hari biar epoxy itu keringnya maksimal setelah itu diamplas lagi dipilah-pilah ulang lagi final check kalau sudah mulus semua sudah lempeng tidak ada cat-cat di bodi catnya mobil langsung kita lakukan proses masking ulang penutupan bagian yang tidak terkena cat langsung kita proses cat nah di sini cuma saya tampilkan sekilas-sekilas saja video ketika proses pengecatan ya mohon maaf banget tidak ada proses ketika penembakan cat dari unit mobil ini ini langsung dipersingkat jadi proses pengecatan yang kami terapkan itu pertama kita lakukan cat dasaran sekitar 1-2 lapis setelah cat dasaran 1-2 lapis kita pilah-pilah ulang lagi apabila ada bodi yang kurang bagus atau ada lubang-lubang kecil ditempul tipis-tipis lagi nah setelah itu ditamplas lagi setelah itu dicat utama cat utama itu sekitaran 3-4 lapis setelah itu finishing top coating HS premium kita timpa sekitar 3-4 layer nah di sini teman-teman bisa lihat ketika setelah mobil selesai pengecatan hingga selesai tahap coating ya benar-benar basah dan wet look sekali bosku benar-benar cakep banget di sini kualitas proses kerja ditampilkan tidak ada yang ditutupi agar tidak ada dusta di antara kita makanya bos sampai pada relat antri di garasimobus merang lanjut proses selanjutnya kita lakukan proses amplas-poles nah proses amplas dan pemolesan bodi cat ini menggunakan bahan kompon khusus busa poles khusus memakan waktu kurang lebih 1 minggu jadi pemolesan seperti ini memakan waktu 1 minggu ya bosku nah di sini kita cicil untuk pekerjaan seperti pemasangan tulangan dudukan depan karena kita upgrade tulangan depan itu kita ganti untuk dudukan grill sama dudukan bumper selanjutnya kita cicil pekerjaannya untuk pemasangan proji pro 7 B750XS series mark 2 yang langsung di eksekusi oleh tim lampu kami Agus Haris upin ipin yang sudah menemani garasi mobil semarang merintis dari awal sampai sekarang ini tidak kelain hati cukup di garasi mobil semarang mereka ini kakak beradik yang sudah membantu mengembangkan lampu-lampu proji di garasi mobil semarang oke langsung kita eksekusi sesuai dengan konsep yang diinginkan konsumen yaitu black housing dengan daemon warna merah serot mahkota BMW New 2018 DRL LED setengah lingkaran dengan daemon S warna merah di bagian lensa cahaya proji pro 7 ini sangat istimewa bosku ini seri menengah P750 ini seri menengah sangat memumpuni teman-teman sudah tahu lah kualitas pro 7 seperti apa dan garasi mobil semarang itu menjadi dealer pro 7 termasuk pioner ya termasuk cukup lama karena saya bermainan pro 7 itu sebelum pro 7 booming sekitaran 4 tahun yang lalu jadi seperti itu bosku oke disini kita persingkat setelah selesai proses modifikasi lampu selanjutnya kita akan pasang-pasangi semua spare butt semua kelengkapan dari mobil itu seperti grill karet-karet handle pintu semua kita pasangi dan tidak lupanya ini untuk Agus dan Aris proses pemasangan sepion ribbon retract auto flip jadi seperti itu bosku dan juga ada permintaan konsumen untuk pemasangan setir ribbon Qventure kita gantikan termasuk head unitnya karena head unitnya rusak agar berfungsi tombol setirnya ke head unit tapenya ya bosku jadi seperti itu bosku selamat menikmati an Oke nah disini setelah mobil selesai semua spare part kita pasangi Semua item yang sebelumnya kita lepasi kita pasangi Termasuk item variasi yang ditambahkan ke mobil itu kita pasangi Selanjutnya langsung kita lakukan cleaning Nah cleaning yang kami gunakan itu prosesnya adalah cuci door smear Cuci door smear itu pertama kita cuci eksteriornya Kita cuci kolong-kolong bawahnya Termasuk kita cuci bagian ruang mesin hingga interior Jadi inilah adalah konsep pekerjaan akhir yang kita terapkan ke setiap mobil konsumen Bagaimana caranya mobil keluar dari garasi mobil semarang itu clean bersih 3, 2, 1 Oke oke bosku jadi kali ini unit Innova Punyanya Om Kavi sudah terselesaikan pekerjaannya Nah kali ini saya review langsung Dengan kamera yang saya pegangi Biar enak Biar detail Apa saja yang nanti akan kita bahas ya Nah unit mobil ini kita upgrade Dari muka depan dan muka belakang Mengganti item total 21 item ya Jadi bagian depan ini Brawl ya Teman-teman kan bisa lihat ya di video awal Bagaimana proses pelepasan part lama dan mengganti part baru Nah setelah kita upgrade muka depan dan muka belakang Ini teman-teman bisa dilihat konsep pekerjaannya Di bagian muka depan Nah konsep pekerjaan dari unit mobil ini adalah konsep dari konsumen kami sendiri Om Kavi Saya cuma mencatat ya Jadi saya catat Saya buatkan list kerja untuk anak-anak GMS Dan kita eksekusi Nah disini Untuk penampilan depan bagian grill Grill ini kita buat black glossy Dengan bagian logo Merah candy ya bosku Logonya merah candy Dan bagian cover fog lamp ini juga kita buat black glossy agar senada dengan bagian grill Setelah itu untuk muka depan di bagian headlamp Ini headlamp kita modifikasi menggunakan lampu Proji Pro 7 Tipe Pro 7 yang kami gunakan ini adalah Pro 7 P750 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 XS series mark 2 Pak Dose Pro 7 pak Dan bagian fog lamp ini kita kasih Bolam light putih ya Agar senada saja dengan bagian headlamp Jadi menggunakan LED H11 Jadi cuma untuk variasi saja sebenarnya kurang terang Tapi minimal Warnanya senada dengan bagian headlamp ya bosku Nah disini Nah disini ini Tipe Pro G yang kami gunakan P750 XS series mark 2 Low beam 60 watt High beam 70 watt Sangat istimewa cahaya yang dihasilkan Nanti teman teman akan lihat lah Bagaimana Hasil cahaya Pro 7 yang Dihasilkan dari mobil ini Untuk konsep headlamp Kita buat black housing Dan bagian lampu sen Kita Buat black housing juga Kita kasih sen Ganti LED dajal ya Coba pak di lampu sen pak Lampu sen kanan pak Di lampu sen sebelah kanan Nah Karena konsepnya dia black housing kan Agar terang Di saat siang hari Akhirnya lampu sennya itu Bolamnya kita ganti sen dajal Sampun pak matikan Dan juga Untuk Srot mahkotanya Menggunakan BMW New 2018 Dengan DRL LED Model setengah lingkaran ya Dengan Daemon Daemon lensa Pro G nya Kita kasih warna merah Sesuai Permintaan konsumen Termasuk lampu LED Kota senja Ini juga lampu merah Ini request konsumen ya Jadi kita cuman eksekutor Di lapangan Jadi seperti itu Oke pak Sampun bisa dimatikan Mesin sama lampunya pak Nah disini Kita Review Di penampilan Bagian depan ya Matikan saja Gak apa-apa Kuncinya ditarik Taruh di kaca pak Oke Nah Sudah selesai nih Kita bahas penampilan Muka depan ya Terus selanjutnya Kita akan bahas juga Cahaya Pro G Pro 7 Bagian headlamp Yang dihasilkan Dari lampu mobil ini Seperti ini ya teman-teman Oke Tadi teman-teman Juga sudah lihat sendiri Hasil lampu Pro 7 Dari P750 ya Ketika malam hari Nah disini Bagaimana Kedetailan saya Hasil-hasil yang Sudah kita pasang Seperti ya Hasil lampu itu Seperti apa Kalau malam hari Kita tampilkan Jadi Pekerjaan Proses by proses Kita videokan Dan hasil Hasil akhirnya Kita videokan Biar tidak ada dusta Di antara kita Bosku Nah Selanjutnya Kita akan membahas Di bagian Bodicat ya Nah warna Abu-abu ini Saya Oplos warnanya Tidak menggunakan Originalnya Karena Abu-abu original Innova lama Dia kan Abu-abunya itu Dijuluki Bulukra ya Agak coklat ya Nah disini Abu-abunya kita buat Abu-abu 2015 Yang Semi-semi Seralic Metallicnya itu Biru Jadi Dia tidak Nyeblak Atau nyemunya itu Tidak warna coklat Karena Kalau abu-abu yang lama itu Dia nyeblak Warnanya itu Warna coklat Bosku Nah disini Hasil seni Dari Caksud Sang maestro Dempol kami Yang membuat Bodi Lempeng Flat Tidak bergelombang ya Karena Kembali lagi Tukang dempol itu Sekarang ini Susah nyari Yang Profesional Atau pengalamannya Tinggi Karena Hasil cat Bagus apa tidak itu Berkaitan dengan Tiga ya Tukang dempol Bisa enggak dempol yang bagus Flat Tidak bergelombang Tukang cat Bisa enggak tukang cat itu Kemampuan ngecatnya bagus Dan juga Bahan cat yang digunakan Bagus atau tidak Terus yang terakhir Tukang finishing poles Nah tiga ini berkaitan Nah kita sudah Patenkan Tim kami Dari tim tempul Tim cat Sama tim poles Sudah patent Nah teman-teman bisa lihat sendiri Bagaimana detailnya kami Bagaimana antriannya yang panjang Teman-teman mau ngecat di GMS Antrian sampai April 2025 Dan wajib booking transfer DP Cancel sebiak Hangus Weh spokomen gitu Prosedure Saya cuma terima yang serius-serius Waih Jadi Pingin ngecat di GMS Boking April Terus isi format Transfer DP Dapat slot antrian Karena memang Kemampuannya kan kita cuma terima Lima mobil sebulan ya Nah disini teman-teman bisa lihat nih Bagaimana flat body chatnya nih loh Sebenarnya kan kelihatan ini Dari kamera tuh Flat apa enggak Bergelombang apa enggak Itu biasanya Kelihatan Nah disini teman-teman bisa lihat sendiri Bener-bener ciamik bosku Caksut ketika mengolah Perdampulan body chat Sebenarnya kalau teman-teman Pingin hasilnya lebih bagus lagi Itu kerok full ya Tapi kerok full itu Memakan biaya yang besar Waktu yang lama Nah kembali lagi Budget konsumen Konsep konsumen Kita cuma eksekutor di lapangan saja Jadi seperti itu bos Lanjut ke proyek pekerjaan mobil ini Di eksterior Di bagian belakang Setelah kita upgrade Kita juga mengganti Bagian lat mata kucing Ini kita ganti lat Stop lamp Pemper Terang lid Lis kaca Sama spoiler Dan untuk konsepnya Emblem di bagian Kijang Innova ini Sama 25G Tetap hitam Terang lid Black glossy Logo black glossy Cakep sekali bosku Benar-benar kombinasi yang menarik Benar-benar cakep Dan untuk pelek Kemarin ketika dikirim Sudah warna Hitam Dove seperti ini ya bosku Model 2010 Facelift Walaupun tipe G Dia peleknya model akar ya Untuk konsep samping Kita buat clean Tanpa ada list pintu Handle di cat warna body Pelipit kaca warna hitam Termasuk talang air slim Kita ganti Jadi seperti itu aja Untuk proyek Di eksterior mobil ini Oh sama ada lagi Satu bos Di bagian Spion ya Ini spion ribbon Retract auto flip Jadi ketika kita Lakukan lock Otomatis melipat Dan ketika Kita kontak on Otomatis Membuka ya bosku Nah itu otomatis Membuka Nah kali ini Lanjut ke bagian interior Interior itu Kita cuma melakukan Tiga pekerjaan Pertama itu Membelikan ini Sunvisor hilang Awal mulanya Terus head unit Head unit itu Sebelumnya mati Layarnya rusak Kita ganti Menggunakan Kinwood Copotan dari mobil lagi ya Kebetulan Pas kita punya copotan Akhirnya konsumennya Minta yaudah Dipasang Ini juga sudah bluetooth Copotan Agia 2024 ya Kinwood Dan ada penambahan Setir ribbon Qventurer Lengkap Tombol setir yang Connect kesana ya Ini Connect kesana nih bosku Connect Jadi tombol ini Connect ke Head unit Dan di bagian ini Kan daripada Tidak berfungsi Kita fungsikan Ke klakson Jadi klakson Bisa mencet Dari sini Bisa mencet Dari tengah Jadi Memudahkan Kita dalam Menekan klakson ya bosku Terus untuk Sepion ini Tombolnya kita ganti Ori Toyota Jadi apabila Di jalan sempit Pengen dilipat Tinggal pencet Tombol aja bosku Oke Terus untuk interior Kita seperti biasa Kita cleaning Kita lakukan Cleaning Pembersihan Jadi biar Konsumen itu Ngambil Biar konsumen Ngambil itu Udah gak perlu Beres-beres lagi Gak perlu bersih-bersih lagi Nah disini kita perlihatkan Bagaimana Interior mobil ini Yang sudah kembali Clean Clean up bosku Cakep bosku Nah di video sebelumnya Juga teman-teman Nonton ya Jadi Proses akhir itu Kita lakukan Cuci Door smear Hingga kolong-kolong bawah Hingga interior Hingga ruang mesin Nah karena Kedetailan kami Dalam proses pekerjaan Setiap mobil Seperti itu Prosedurnya Yaudah Cuman bisa terima pekerjaan Yang 4-5 mobil doang Alhasil Ya mau gimana lagi Kembali lagi bosku Seni itu butuh Perjuangan Dan waktu Serta keahlian Yang memumpuni ya Nah di ruang mesin Beforenya itu Ruang mesinnya Coklat-coklat parah bosku Ini sudah bersih Tapi bukan salon detailingnya Jadi ini cuman kita Bonusi Cleaning-cleaning saja Cuci Doors made Bersih-bersih interior Bersih-bersih eksterior Termasuk bersih-bersih Di ruang mesin Bukan salon detailing Kalau salon detailing Ada penambahan biaya Dan juga Lebih bersih Pastinya Jadi seperti itu Bosku Sudah dilihat sendiri ya Teman-teman ya Oke Bosku Jadi tadi sudah Tak review Lengkap ya Kurang lebihnya Dari proyek unit mobil Punyanya Om KV ini Yang melibatkan Beberapa divisi Divisi mesin Divisi cat Divisi lampu Dan Divisi Cleaning salon ya Seperti itulah Bosku Project unit mobil ini Buat teman-teman yang minat Pekerjaan di kami Gak cuman upgrade Innova sebenarnya Sekarang pun kita ada proyek Restorasi painter busuk Juga ada Jadi sebenarnya Yang berhubungan dengan dunia cat Kita terima Semua mobil kita terima Yang penting Untuk cat full body Itu harus antri Dan antriannya itu Memang panjang Saat ini Shooting di tanggal 10 Oktober Antrian itu sudah sampai Di April 2025 Setelah lebaran Jadi untuk slot Sampai besok Puasa itu udah penuh Gak bisa Di sesel-seselin Gak bisa Dan konsumen itu Juga udah pada DP DP nya juga gak murah Makanya mereka pun Berarti serius Nah buat teman-teman Yang serius Yaudah ikuti prosedur Yang saya terapiin Jadi memang ini Antrian April 2025 Setelah lebaran H plus 8 lebaran Setelah Bodokupat Bodokupat Berarti H plus 7 ya Itu kita sudah buka Teman-teman bisa masuk Dan antri Dikerjakan oleh kami Bisa dilihat ya Detail dari awal Sampai akhir Besok pun Mungkin Akhir bulan ini Saya ada proyek Penter Penter busuk Parah Kropos total Nanti bisa jadi Istimewa Kita restorasi total Kita video semua Pekerjaan mobil itu Biar teman-teman nonton Seperti ini Garasi Mobil Semarang Project Step by step Dari awal sampai akhir Jadi seperti itu ya Thank you ya Oke Wess cukup segitu aja Jangan lupa teman-teman Yang selalu menonton GMS Follow Like Subscribe Channel Youtube Garasi Mobil Semarang Agar channel ini Semakin jaya di dunia otomotif Indonesia Thank you Wessku Kita tutup dengan salam Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Garasi Mobil Semarang Dimari bosku Jangan lari bosku Oke guys Thanks Udah nonton channel kami Garasi Mobil Semarang Untuk kalian Jangan lupa ya guys Untuk klik subscribe button And hit the bell icon Biar kita semakin Jaya Like, comment, and share See you next time Bye